Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat selalu ya Bertemu lagi dengan Ibu Anissa Kali ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Materi berikut ini Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Materi kali ini adalah fungsi tool Corel Draw Corel Crop Tool Yang dimana gambar Corel Crop Tool adalah seperti ini tampilannya Nah, di tampilan ini ada Crop, ada Knife, ada Eraser, ada Virtual Segment Delete Yang pertama ada Crop Tool Gambarnya seperti ini Yang dapat anak-anak lihat Berfungsi untuk memotong atau menghapus objek Selanjutnya yang kedua ada Knife Tool Gambarnya seperti ini Berfungsi untuk memotong objek Yang ketiga ada Eraser Tool Berfungsi untuk menghapus objek Yang keempat ada Virtual Segment Delete Tool Berfungsi untuk menghapus bagian dari objek di antara persimpangan Selanjutnya Selanjutnya Ada Corel Zoom Tool Yang dimana tampilan Corel Zoom Tool adalah seperti ini Disini ada Zoom Dan disini ada Pen Yang dapat anak-anak lihat Yang pertama ada Zoom Tool Yang berfungsi untuk memperbesar tampilan Selanjutnya ada Pen Tool Yang berfungsi untuk menggeser tampilan layar Selanjutnya Ada Corel Freehand Tool Dimana tampilan Corel Freehand Tool seperti ini Yaitu ada Freehand Ada Two Point Line Ada Bezier Ada Artistic Media Ada Pen Ada Beispy Line Ada Polyline Dan yang terakhir ada Three Point Curve Yang dimana Freehand Tool Seperti ini gambarnya Berfungsi untuk membuat garis secara bebas Selanjutnya ada Two Point Line Tool Gambarnya seperti ini Berfungsi untuk membuat garis tunggal tanpa kurva Ada Bezier Tool Berfungsi untuk membuat kurva Selanjutnya ada Artistic Media Tool Untuk menyediakan akses pada brush Sprayer Kaligrafi Kaligrafi Dan Pressure Tool Selanjutnya ada Pen Tool Berfungsi untuk membuat gambar kurva Yang dimana Pen Tool gambarnya seperti ini Yang dapat anak-anak lihat Selanjutnya ada Beispy Line Membuat garis yang melengkung Lanjut ada Polyline Tool Berfungsi untuk membuat garis dan kurva Dan yang terakhir ada Three Point Curve Tool Berfungsi untuk membuat kurva dengan menentukan titik awal Akhir dan titik tengah Alhamdulillah Pembelajaran hari ini telah selesai Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah ibu berikan Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!